Selamat siang pemirsa, KMTV kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Stefan Cami. Melu RI serahkan Hasan Wirayuda Perlindungan Awards untuk Mitra Perlindungan Warga Negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi menyerahkan penghargaan kepada Mitra Kementerian Luar Negeri yang telah berkontribusi nyata dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada Hasan Wirayuda Perlindungan Awards 2017 di Jakarta. Dalam sambutan, Melu menjabarkan bahwa selama 3 tahun ini, KM Lu RI sudah berhasil membebaskan 205 WNI dari hukuman mati, 1.103 WNI korban TPPO, dan 1.192 anak buah kapal diselamatkan, repatriasi 181.942 WNI dari luar negeri, dan mengevakuasi 16.426 WNI dari daerah konflik, serta mengembalikan hak hak WNI di luar negeri sebesar Rp404 miliar. Melu juga menambahkan bahwa 3 tahun ini sangat luar biasa dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu banyaknya permasalahan TKI seperti WNI yang diancam hukuman mati, TPPO, ABK, dan kasus lainnya. Kampanye perlindungan warga negara Indonesia ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh KM Lu. Dalam upaya meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri terus melakukan inovasi-inovasi baru, selain meluncurkan aplikasi Safe Travel, Kementerian Luar Negeri juga menargetkan bahwa mulai tahun depan, seluruh WNI di luar negeri dapat meminta layanan kependudukan di perwakilan Indonesia setempat. Penghargaan Hasan Wirayuda Perlindungan Awards ini adalah wujud terima kasih KM Lu untuk para mitra. Untuk tahun ini, KM Lu mengandungkahi Hasan Wirayuda Perlindungan Awards kepada tiga instansi pemerintah, yaitu Dijen Kependudukan dan Catatan Sipil Kamdagri, Dijen Imigrasi KM Kumham, dan Satgas Anti-Trafficking Baris KM Porwi. Selain kategori penghargaan kepada instansi pemerintah, Hasan Wirayuda Perlindungan Awards juga diberikan kepada pemerintah daerah, jurnalis dan media, perwakilan Republik Indonesia, staff perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan kepala perwakilan Republik Indonesia. Saya Stifan Jami, demikian KMTV, selamat siang dan sampai jumpa.